Intro Nah tujuan kita ada tiga Yaitu mengajak jemaat untuk mengerti betapa pentingnya pemberdayaan ekonomi jemaat Dasar teologisnya ada enggak? Ada tentu Lalu nanti sharing itu yang terakhir Next Ini yang saya mulai yang pertama Kenapa kita perlu Yaitu panggilan gereja Panggilan gereja tentu ayat yang muncul tidak hanya ini nanti banyak ya Yeremia 29 ayat 7 itu usahakanlah kesejahteraan kota Kemana kamu buang itu untuk umat pilihan Jadi orang yang terbuang pun yang belum makan seperti kita Punya lembaga, punya gedung Itu panggilan ini sudah dibuat Jadi enggak betul kalau gereja tidak memikirkan masyarakat sekitar dan ekonomi khususnya Next Nah ini Panggilan itu Mengusahakan kebutuhan jasmani dan rohani Warga jemaat Gereja hadir bukan hanya untuk umat Tapi juga untuk masyarakat Gereja perlu memberdayakan setiap potensi yang dimiliki jemaatnya Nah tiga jenis panggilan kita kenal Ada bersekutu, bersaksi, melayani Yaitu berdiakunia, melayani Itu termasuk bagian dari pelayanan Next Nah yang kedua sekarang Yang kedua Kalau tadi itu panggilan Yang kedua ini perintah Yesus Bapak Ibu Sudara membaca Matius 14 Ya saya mengajak kita untuk membaca ini Karena ketika Yesus sedang mengajar dan mulai petang Murid-muridnya usul suruh mereka pergi ke kota atau desa terdekat Biar cari makan Tapi Yesus mengatakan tidak Kamu harus beri mereka makan Nah itu menarik itu Kamu harus beri mereka makan Lalu mereka bilang kita hanya punya lima roti dan dua ikan Yuk bawa sini Lalu diberkatilah itu Dan kita tahu sisa Ya sisa Yang makan kira-kira lima ribu laki-laki Jadi perintah Yesus Itu poin penting Next 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 Okay Macet kah? Ini gambarnya ini ya Jadi Nanti kalau kita belajar tentang ayat ini Kita akan lihat ternyata Yesus itu ahli di bidang manajemen Itu orang suruh duduk berkelompok-kelompok dan seterusnya Sampai nanti tidak ada rebutan dan mereka sisa itu makanannya Dan semua diberkati Tuhan dulu Potensi itu dikumpulin Disadari, diberkati Lalu jadilah pelayanan berasal Next Nah yang ketiga Ini Doa Amsal Saya suka dengan doa ini Dia bilang begini nih Amsal 30 Dua hal aku mohon kepadamu Jangan itu kotola sebelum aku mati Jauhkan daripadaku kecurangan Dan kebohongan Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan Biarkanlah aku menikmati apa yang menjadi bagianku Supaya kalau aku kenyang aku tidak menyangkalmu Dan berkata siapa Tuhan Atau kalau aku miskin aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku Saya lama mempergumulkan ini Dan saya mengimani benar Doa ini bagus sekali Jangan beri kemiskinan Jangan beri kekayaan Saya melihat Yang miskin itu repot juga ternyata Sangat repot Tapi yang kekayaannya berlebihan Dan itu juga repot juga Maka doa ini pentingnya Beri kecukupan buat kita Dan itu doa seluruh warga Saya kira Next Satu tadi perintah Dua perintah Satu itu memang tugasnya gereja Yang ketiga tadi doa yang khusus Nah ini peringatan keras ini Saya beri nama peringatan keras ini Satu Timotius 6 ayat 10 Dikata kenapa? Karena akar segala kejahatan Ialah cinta uang Sebab oleh memburu uanglah Beberapa orang telah menyimpang dari iman Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka Selama 33 tahun Saya menjadi pendeta Ditambah dua tahun Masa persiapan Jadi 35 tahun Saya menyaksikan betapa banyak kita Itu jatuh karena ini Makanya Paulus memberi peringatan Ya boleh juga ya Tapi jangan menyembah uang Jangan cinta uang Ya kira-kira begitu Next Peringatan yang lain Ibrani 13 ayat 5 Hampir mirip itu Janganlah kamu menjadi hamba uang Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu Karena Allah telah berfirman Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Saya imani ayat ini Gitu Ya saya imani ayat ini Dan benar Gitu Kita punya Tuhan Kita harus usaha Next Ya Amsal 11.28 Orang yang percaya akan kekayaannya Ia sendiri akan jatuh Saya juga menyaksikan kisah-kisah ini Gitu Orang yang percaya akan kekayaannya Mengandalkan kekayaannya Ia sendiri akan jatuh Gitu Next Ayat lain Jangan lupa Amsal 14 ayat 20 Nah ini saya garis bawah itu Juga oleh temannya Orang miskin itu dibenci Tapi sahabat orang kaya itu banyak Nah Jadi Ada Kesaksian yang penting Orang kaya itu sahabatnya banyak Orang miskin itu dibenci Tapi jangan menyembah uang Dan seterusnya tadi kita udah bahas Next Uang Nah sederhana Peneliti mengutip bahwa uang adalah masalah umum Kehidupan keluarga Yang bisa mengakibatkan perceraian Kalau di desa-desa ada musim nikah Kawin ada musim cerai Begitu gagal panen Musim cerai Saya tidak tahu Tapi kami barusan diskusi Bahwa 2023 Akan ada badai Ekonomi Resesi dunia yang hebat Akan melanda Termasuk melanda Indonesia Dan Indonesia punya lima tantangan yang Berat Kata Busri Mulyani Ya Itu Oke Ini Uang memang bisa menjadi masalah Katanya lagi kepada mereka Lukas 12 ayat 15 Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya Hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu Kita lihat Kalau miskin Tidak enak Salah juga Kalau kaya Tidak hati-hati Telaka juga Nah tapi Kalau cukup Asik juga Bagaimana memperlakukan uang dengan tepat Itu yang menarik dari ayat-ayat kita Next Nah ini dia Bagaimana sikap kita terhadap uang dan kekayaan Bagaimana sikap kita Apakah kita anti Wah uang itu dosa Ya Tapi Saya lihat Justru nanti kita bisa jatuh itu Kalau begitu Tapi Kalau kita tidak hati-hati Itu juga bisa jatuh Karena kita hidupnya Buru uang melulu Maka bagaimana sikap kita Next Kesimpulan sementara Gereja perlu memberdayakan potensi yang dimiliki setiap anggota jemaat Itu yang kami Kami temukan Majelis gereja perlu lebih serius berperan Dalam pengelolaan dan Pengaturan organisasi Memecahkan masalah kehidupan dengan Mengikustakan orang-orang yang dipimpin dalam kontak kehidupan bergereja Kami diskusi lama Apakah mungkin Ternyata Mungkin Mungkin 3 Januari 2011 Kami memberanikan diri diskusi bersama Kalau kita terbuka berani tidak Nanti yang non masuk Ternyata berani dan berguna Kesimpulan berikutnya Next Majelis gereja Sangat perlu dan mendesak untuk melakukan program PEJ Pemberdayaan ekonomi kepada jemaat Yaitu segala upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan tarap hidup warga jemaat Melalui usaha atau kegiatan yang sifatnya berkelanjutan Jadi Memang ini Benar-benar harus disiapkan Makanya PEJ Mendesak dan perlu Mendesak dan perlu Itu yang harus di Karis bawah Next Terima kasih telah menonton!